Hai enak enak tomatnya nah ini udah selesai ya ini udah 2 jam tuh kalian lihat udah kental banget kalau kalian lihat itu 17 berarti ini di tahun 2017 bayangin sekarang udah 2000 berapa 2021 ya berarti udah 4 tahun kalau tutup botolnya ini menekan ke bawah nggak ada bunyi klok-klok itu bertanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Satri Daida disini apa kabar kalian semuanya yang ada di Indonesia mudah-mudahan kalian semua hari ini sehat-sehat semuanya ya tak apa kabar kamu-kamu yang ada di busun Laman di sekitar melahat panggung pagar alam mula kota gom mesemende Tanjung Sakti kikim gumai merinim Tanjung Seleman segala-gala jemut kita yang ada di Indonesia segala-gala jemut kita yang lah ada di luar negeri mudah-mudahan kamu sehat galusah ini ya Nah kemarin itu kan kami kan panen cabai sama tomatir mengetahui aku ya kan banyak banget tuh nek tak aku banyak banget kan tomatnya mungkin dari kalian-kalian ada yang penasaran itu tomat sebanyak-banyak itu mau dibikin apa kalau mau dimasak-masak gitu aja kan pastinya enggak tahan gitu ya mungkin bisalah tahan untuk satu minggu tapi untuk seminggu kemudian kan pastinya enggak tahan gitu Nah kalian pasti tahu di Italia itu terkenal banyak banget kan dengan makanan pizza spaghetti atau makanan yang lainnya dan mereka itu memakan membuat makanan itu berbasis tomato sauce atau saus tomat atau lagi yang lebih dikenal dengan tomato paste Jadi kalian bisa lihat kan di pizza itu di atasnya itu kan pakai saus tomat gitu kan Nah jadi di Italia itu mereka suka bikin tomato sauce rumahan yang itu bisa tahannya untuk satu tahun bahkan bertahun-tahun Nah gimana cara membuatnya Nah ini aku kemarin udah bikin tiga hari yang lalu aku udah bikin kayak gini jadi mereka itu biasanya yang bikin pemaham mereka di ditempatin dalam botol kayak gini tapi botol ini ada jualnya di supermarket terus ada lagi jadi bisnis botol yang lain yang dijual di supermarket khusus untuk penyimpanan makanan untuk dalam jangku waktu yang lama Nah ini eh apa tomato sauce ini kita bisa masak dirumah sendiri dengan cara yang mudah terus bisa kita gunain untuk apa aja gitu ya bisa untuk bikin pizza di rumah bisa untuk bikin spaghetti bisa untuk bikin ya semacamnya lah ya yang menggunakan tomato sauce nah jadi aku bakal bagiin gimana caranya orang-orang Itali itu bisa memperpanjang makanan mereka untuk bisa tahan lama selama setahun bahkan bertahun-tahun nah penasaran ikutin video aku ya tuh Adriannya udah tidur dari setengah jam yang lalu Nah jadi kalau Adrian lagi tidur aku baru enak bikin vlog kayak gini ya Nah ini tomatnya ini tomatnya ini kita ngelang 2 aja dulu ya nah terus ininya yang bagian bijinya ini kita buang tuh ini udah kita buang terus kita kupas itu suara mesin cuci aku ya kalau kalian denger sesuatu jadi buat kalian eh kalau udah cobain resep yang aku bagiin ini kalian enggak perlu lagi beli ke supermarket kalian bisa bikin sendiri di rumah terus juga lebih sehat ya lebih sehat lebih apa lebih berasa itu lebih fresh rasanya ya Nah gini dia udah dibersihin semuanya biji di dalamnya udah dibersihkan semuanya tinggal daging bagian dalam terus yang kulit bagian luarnya kita ke kupas semuanya terus kita selesai dulu ke semua pengoporannya yang baru nanti kita lanjut ya jadi sampai akhirnya aku pindah ke lantai karena Adrian sudah bangun Hai cowoknya dulu nah tomatnya itu sengaja aku belahnya melintang ya supaya bijinya itu gampang dibersihin Hai tuh Hai jadi beginilah ya nasib emak-emak yang mau berkreasi tapi ada masih ada anak kecil tapi tetap semangat ya enggak ya 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 adil mau bantuin bunda bantuin bunda no 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 itu udah mudah mudah aja mau makannya ya suka aja makan ya inilah kerjaanku yang sebenarnya jadi setiap Adrian bangun makanya setiap klok-klok aku itu kalau masak selalu ada keributan selalu ada suara Adrian gitu enak enak tomatnya nah ini tomatnya udah selesai dari apa bersihkan semua bijinya udah dibuang semuanya terus ini kita blender ya ini aku pakai blender tangan jadi aku nggak perlu masukin ke dalam blender lagi bisa aku langsung di blender dalam pangkok kalau kalian belum punya blender biasa masukin aja di blender biasa ya nah tomatnya udah di blender terus kita langsung masak aja ya jadi eh jus tomatnya ini kita masak kayak apa ya pokoknya masaknya lama lah minimal itu satu jam setengah sampai dua jam gitu nah udah jadi deh gini kita masak selama satu setengah jam minimal atau sampai dua jam pokoknya sampai jus tomatnya itu menyusut gitu ya nanti kalau mau ditambahin garam silahkan aja gitu nah terus kan ada sisa sempat ya biji-biji sama kulit luarnya tadi tuh kan nah itu jangan dibuang dulu ya sayang karena kan masih banyak mengandung jusnya gitu jadi kita bisa blender tapi kita tetap kita saring gitu kan karena kan biji-bijinya sama kulitnya itu kan nggak begitu halus kan nah ini sisa dari biji dan kulit yang udah kita bersihkan tadi udah kita buang tadi tadi udah di blender jadinya segini lumayan kan banyak juga jadinya kan nah jadi kita masukin kita campurin aja mau dibawa kemana kursinya kursinya mau dibawa kemana alhamdulillahirrahmanirrahim nah ini sudah satu jam ya ini sudah satu jam pertama kita tunggu satu jam lagi ya tadi itu kan penuh segini sekarang udah menyusut nah ini bentuknya kayak gini nih nah ini udah selesai ya ini udah dua jam tuh kalian lihat udah kental banget terus tadi yang penuh segini terus setengah terus sekarang udah menyusut banget ya jadi tomat yang banyak-banyak itu tadi tinggal segini aja tuh udah jadinya nah kalau udah matang kayak gini kita mesti langsung masukin ke dalam botol ya ke dalam apa aja lah ya kalau ini ini banyak banget dijual disini gitu karena banyak mereka yang bikin nyimpen makanan di dalam kayak gini ya di dalam apa dalam botol kayak gini ya mungkin di Indonesia udah ada juga jualnya gitu nah terus itu yang bikin fermentasinya itu lama terus untuk bertahan lama apa sih tomatnya itu jadi gini caranya pas udah mateng kita langsung masukin gitu nggak boleh ditunggu-tunggu lagi mesti kita masukin ke dalam botol nah udah penuh kayak gini tapi kasih ruang sedikit di atasnya gitu ya nanti kan dia apa uapnya itu turun kebawah itu yang untuk memperkuat tutupnya nanti terus kita tutup sekuat-kuatnya ini panas ya hati-hati ya tuh kalian bisa lihat itu pentel banget jadinya ya tuh pentel banget jadinya nah jadinya dapat dua botol ini ini ya eh tomat sebanyak itu tadi saya nggak tahu berapa berapa kilo itunya nah terus untuk lebih apa kita buat eh apa ya maksudnya tuh supaya dia itu turun kebawah uapnya itu turun kebawah untuk memperkuat tutupnya jadi kita harus tutup pakai kain ini saya diajarin mertua ya pakai kain gitu itu terus udah dibiarin aja sampai besok pagi sampai dingin baru kita simpan di lemari gitu nah terus aku pengen tunjukin ke kalian ini ini air diklar aku bikin kalian lihat itu kalau kalian lihat itu 17 berarti ini di tahun 2017 bayangin sekarang udah 2000 berapa udah 2021 ya berarti udah empat tahun ini mereka itu nyimpannya ada di tempat penyimpanan makanan kayak gudang gitu gudang yang enggak ada mataharinya gelap gitu ya khusus untuk makanan jadi mereka itu menyimpan makanan-makanan mereka itu biar supaya tahan lama di gudang itu nah ini nih jadinya masih bagus banget kan 2017 tuh satu lagi 2017 juga jadi biasanya ada kipar aku atau mutua aku itu biasanya mereka tandain gitu pas mereka bikin mereka tandain tahun berapa terus karena kadang bulan apa gitu mereka bikin udah itu aja makasih yang udah ngikutin video aku hari ini yang udah ngikutin video aku hari ini mudah-mudahan bermanfaat kalau kalian mau coba silahkan selamat mencoba jangan lupa pokoknya intinya itu apa waktu panas harus dimasukin langsung terus pot-pot tutupnya terus ini dimasukkan ditutup kayak gini gitu ingat ya udah itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao ini hasil yang kemarin aku bikin kalau tutup botolnya ini menekan ke bawah enggak ada bunyi kluk-kluk itu bertanda ini berhasil ini apa fermentasinya konservasinya ini berhasil nah sementara kalau yang satu ini kan enggak penuh banget gitu ya masih ada rongganya gitu masih ada rongganya disini nah jadi ini masih ada bunyi kluk-kluk gitu kalau ditekan itu masih ada kayak ada rongga udara jadi ini enggak bakal tahan lama jadi bakal aku gunain mungkin dalam waktu seminggu dua minggu atau satu bulan maksimal gitu ya pokoknya tandanya kalau dia padet tutupnya terus enggak ada seperti rongga udara itu berarti berhasil oke oke